Intro Shalom Teen People Kita jumpa lagi di dalam program Teen for Christ Kali ini bersama dengan saya Elisa Pernika Sunargo Calon pendeta dari GKI Ciladok Raya Teman-teman remaja yang terkasih Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema berjudul Ketidaktaatan Israel Dengan bacaan dari Roma 10 ayat 16 sampai 25 Tapi sebelum itu mari sama-sama kita satu hati kita berdoa Ya Tuhan Allah kami, kami mau merenungkan firman Tuhan Maka kami mengundang Tuhan hadir berbicara kepada setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus, amin Teman-teman ayat yang menjadi fokus dari perenungan kita adalah Roma 10 ayat 21 Bunyinya demikian Namun tentang Israel ia berkata Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah Teman-teman, setiap orang pasti pernah melakukan perbuatan tidak taat terhadap suatu peraturan Contohnya, misal setiap kita pernah tidak mengerjakan PR Atau kita mungkin pernah tetap bermain game Melewati waktu yang sudah disepakati bersama dengan orang tua Atau banyak tindakan ketidaktaatan lain yang pasti pernah kita lakukan Memang harus diakui bahwa menjadi orang yang taat bukan sesuatu yang mudah Bahkan cenderung sulit Paulus juga mengatakan hal yang sama tentang bangsa Israel Paulus bilang bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat Berkali-kali bangsa Israel telah dituntun oleh Tuhan Tapi bangsa Israel justru memilih untuk melawan Bahkan memberontak Nah tuntunan Tuhan ini tampak lewat apa? Misalnya ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir Bersama-sama dengan Musa Atau bahkan ketika zaman kerajaan Israel lewat raja-raja Sayangnya malah ada begitu banyak raja-raja Yang menuntun membimbing bangsa Israel justru dibunuh Nah pada puncaknya Tuhan kemudian menuntun lewat kehadiran Yesus Kristus Juruselamat kita Kira-kira apa yang menjadi respon bangsa Israel teman-teman? Ya bangsa Israel kembali menolak Kristus Bahkan juga pada akhirnya membunuh Tuhan Yesus Kristus dengan menyalikannya Bangsa Israel menjadi bangsa yang memilih untuk mengabaikan tuntunan dan jalan keselamatan Yang dibawa, diberikan, disampaikan oleh Tuhan Nah teman-teman tahukah kita bahwa Tuhan juga berbicara kepada setiap kita Agar setiap kita dalam kehidupan ini melakukan sesuatu yang baik Dan dengan demikian kita juga akan beroleh kebaikan Tuhan Tuhan berbicara membimbing kita lewat banyak hal di dalam hidup kita Misal lewat orang tua kita, lewat guru kita, lewat teman-teman kita, lewat mentor kita, lewat saudara-saudara kita Bahkan lewat sahabat-sahabat kita Tuhan hadir dan membimbing perjalanan kehidupan kita Maka bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita mau mengikuti bimbingan Tuhan itu? Atau kita memilih seperti bangsa Israel yang melawan dan memberontak? Dins, memberontak berarti kita menolak cinta kasih Allah Padahal cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita itu sangat besar dan terlampau besar Sangat sayang kalau kita tolak Karena itu mari bersama-sama kita menyambut cinta kasih Tuhan Dengan hidup di dalam ketaatan Mari kita belajar mencoba untuk melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita Amin Tuhan Yesus menolong kita, kita berdoa Ya Tuhan sebagai remaja-remaja Tuhan kami mau belajar untuk taat Maka tolonglah kami, pimpinlah kami Supaya kami dimampukan memiliki ketaatan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Amen Teman-teman kalau teman-teman terberkati dengan program ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Supaya semakin banyak orang bisa menerima berkat Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati